Kayaknya adalah jurusan kami satu-satunya jurusan yang hampir semuanya laki-laki Dan mata kuliahnya mata kuliah yang ada di jurusan orang lain juga Tapi mata kuliah mereka gak bakal ada di kami Itu susah banget mencarinya, seperti mencari jodoh saudara Ceritanya panjang sih, tapi intinya itu pelarian semata Lebih ke, kok cara ngerjainya sih? Terima kasih telah mencari jodoh saudara Oke, nama gue Timothy Partagliano 73 Parusip Nama panggilan gue Timothy Umur gue sekarang 20 tahun Dan gue sekarang tingkat 3 Dari jurusan teknik informatika Nama aku Bunga Sinti Asyaan Di Unai sih biasa dipanggil Bunga Aku 21, terus jurusan farmasi tingkat 4 Nama aku Tania Kaunang, biasa dipanggil Tania Umur aku 20, jurusannya aku bahasa Inggris Dan sekarang lagi, eh sekarang 3-3 Perkenalkan nama aku Tasia Gisti Teoria Dari Bekasi, umurku sekarang 20 tahun Dan tingkat 3 dari jurusan teknik informatika Nama saya Sandi Arimania Ujodeda Umur 21 tahun dan tingkat 4 jurusan bahasa Inggris Nama aku Alisha Nayawan Nama aku Alisha Nayawan Panggilnya Alisha Alisha Nayawan, dari mana nih asalnya? Asalnya Bapakku menado, mamaku jawab Tapi aku lamanya di menado Tingkat 3 Jurusan keperawatan S1 Nama lengkap saya Kairin Karel Mangual Biasa dipanggil Kairin Saya tingkat 3 jurusan akutansi Oke, perkenalin Nama gue Felix Lemuel Moses Binsar Sumampo Biasa dipanggil Felix Asal dari Bekasi Umurnya sekarang Tahun 2001 Sekarang 2021 Berarti Oh, minggu depan 20 Teman-teman Dan tingkat dan jurusan sekarang tingkat 3 Jurusan Sistem Informasi Oke, nama gue Joseph Avenger dan Sitorus Ini 18-19-031 Jelas dari jurusan Filosofat Kalian boleh panggil gue Biasanya panggil Oce Pada juga panggil Joseph Kalau ditanya soal asal Mungkin gue dari Bekasi Umur juga sekarang 21 tahun ya Gak terlalu muda, gak terlalu tua Dan jurusan Filosofat Puji Tuhan tingkat yang terakhir Aku Sultan Yiremi Teman Gultom Aku asal dari Bandar Lampung Umur 20 tahun Aku ambil jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Jurusan S1 Tingkat 3 sekarang Aku ambil jurusan Farmasi di Fakultas MIPA Fakultas MIPA itu Terdiri dari dua jurusan nih Ada Biologi sama Farmasi Tapi karena dari SMA aku tariknya sama kimia-kimia Jadi aku ambilnya Farmasi di Fakultas MIPA ini asik sih Jadi aku ambil Taktik Informatika dari FTI Itu jelasnya ngebahas semua tentang Perkomputeran dan teknologi Gak cuma coding Tapi ada desainnya juga Kemudian ada hubungan antara teknologi itu dengan manusianya juga ada Fakultas Ilmu Keperawatan Itu ada dua jurusan sih Ada yang S1 sama D3 Jadi di Keperawatan itu Kita belajar tentang tugu manusia Kesehatan patofisiologinya Gimana penyakit itu bisa terjadi Kita harus ngapain kalau pasien sakitnya ini Sakitnya itu gitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Bahasa Inggris yang ada di UNA itu Merupakan fakultas yang sangat luar biasa Dimana anak-anak mahasiswa mereka dididik Dan mereka saat mereka tamat nanti Mereka bukan saja menjadi guru Tapi ada banyak lapangan pekerjaan yang terbuka untuk mereka Di fakultas-fakultas ini kan pendidikan kan Pendidikannya ada pendidikan bahasa Inggris sama pendidikan matematika Nah disini tuh ada kayak Kita juga di bahasa Inggris juga belajar matematika sih Kayak contohnya statistik Terus di bahasa Inggris itu banyak struktur-strukturnya juga Kayak apa Rumus-rumusnya dalam bahasa Inggris juga banyak banget Itu aja sih yang aku belum tahu Fakultas gue itu Dari Fakultas Teknologi Informatika Ini adalah fakultas yang mempelajari mengenai ilmu-ilmu komputer Dan ada dua jurusan yaitu SI dan TI Tapi gue mengambil jurusan TI Yaitu dimana kami belajar lebih ke teknik Sedangkan pada jurusan SI Lebih mempelajari mengenai sistem Nah jadi akutansi ini dibawah Fakultas Ekonomi Dan belajarnya tuh tentang bagaimana seni mencatat keuangan perusahaan Jurusan Fakultas Filosofa, Jurusan Teologi Jelas kayaknya belajar soal akitabiah Mata kuliah yang ngerti kitabiah Semua akit lapangan kami bahas Dan sudah cita kami semua adalah menjadi hamba-hamba Tuhan yang boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan Aku ambil SMA dari Peminatan IPA Jurusan IPA Aku ambil jurusan IPA Gua di SMA ambil jurusan IPA Aku waktu SMK itu ambil jurusan perotelan Schoolnya kemarin Science, Technology, Engineering, and Mathematics Jadi sama aja kayak IPA ya Jurusan IPA Ambil jurusan IPA Aku ambil SMA itu jurusan IPA Jurusan IPA Sebenernya mau ngambilnya kedokteran Oke Cuma karena dari luar Jadi pas masuk gak ada UN Dan susah gitu Gak ngerti juga sistemnya disini kayak gimana kan Jadi yaudahlah alternatifnya perawat biar gampang Ada tempat tangan gigi kan? Atau bide? Iya sih cuman gak terlalu tertarik ngeliatin gigi orang tiap hari Ceritanya panjang sih Tapi intinya tuh pelampiasan eh pelarian semata Sebenernya gak mau perawat sih Iya sih lebih ke gitu cuman gimana ya Dulu maunya sih ambilnya dokter tuh ya Udah coba SNM sama SBM juga gak tembus Udah coba ambilnya mandirinya juga Gak dapet ya Akhirnya cari-cari-cari Sama orang tua juga nyaranin kayak Yaudahlah kayak Sebenernya gak dipaksa Lebih kayak dikasih gitu mau pilih apa Yaudah kayak doa-doa-doa Kayaknya emang harus ke Unai Sebenernya memangnya pengennya ke medis Tapi karena memang kayaknya mahal deh gitu Kayaknya yaudah deh Jadinya orang tua juga ngarahin lebih ke Kayaknya kamu juga cocok kok ke akutansi gitu Terus juga kalau misalnya awalnya mau perawat Tapi akunya fisiknya tuh gak kuat gitu Gampang lemas daripada nanti aku yang dirawat Mending udah cari yang aman aja akutansi gitu Jadi dulu itu waktu pertama kali mau masuk Unai Kenapa akhirnya bisa ngambil jurusan sistem informasi Yang pertama Selain keluarga bilang Kayaknya untuk Kedepannya nih Lebih Anak yang masuk Anak yang kuliah di belajar IT nih Bakal lebih maju atau lebih apa gitu kan Dan yang kedua Selain yang pertama keluarga Ada juga saudara saya Sepupu saya Sepupu gue yang ambil sistem informasi juga Kakak tingkat di Unai Jadi banyak nanya ke dia Akhirnya dia juga rekomendasiin untuk masuk IT di Unai Jadi akhirnya ikut juga ke sini Gue ngambil jurusan TI Karena pada saat pertama kali gue masuk di Unai Gue melihat bahwa fakultas TI ini Mempunyai masa depan yang cerah Dan ini juga merupakan salah satu fakultas Dimana jurusannya yang saya minati Dan juga dapat membawa perubahan dan peningkatan bagi diri saya Dulu waktu SMA itu bingung kan mengambil jurusan apa Tapi pernah sempat kepikiran sama teknologi pangan Karena pernah punya cita-cita Pengen jadi kerja di Bepom gitu kan Nah tapi ya karena emang gak kedapetan di negeri Dan ternyata Unai buka jurusan farmasi Karena masih nyambung sama cita-cita Jadi akhirnya juri parmasi Kalau ditanya kenapa Ini menarik ya Karena dari kecil sampai kelas awal-awal masuk SMA itu Kita masih mau jadi pemadam kebakaran dulunya Cuman karena badannya gak terlalu mumpuni Dan juga fisiknya gak terlalu proper untuk itu Kita pikir mau ambil pisionaris aja gitu untuk melayani Tapi ternyata jawaban doa dan juga turunan Tuhan berkata lain Kita dibawa untuk ke kampus Kita belajar di Fakultas Filosofat Dan akhirnya sekarang semoga jadi calon kita Itu emang awalnya sih aku gak mau kan Awal masuk kuliah itu sempat bingung mau ambil apa Tapi banyak yang nyaranin dan aku juga cari-cari Kalau FTI itu prospek kerjanya banyak kedepannya Dan dia bentuk pekerjaannya gak cuman programming Tapi banyak hal yang lainnya juga Jadi kalaupun nanti setelah tingkat 3 atau tingkat 4 Aku ada lebih ke eh pengen ke programming Ah eh pengen ke UIUX aja deh Atau eh gak aku lebih ke analis Jadi tuh banyak bidangnya yang bisa jadi pelarian kita Hal yang unik dari jurusan TI itu Kami mempunyai dosen-dosen yang gaul Jadi kami sebagai mahasiswa dapat lebih gampang Untuk berinteraksi dengan dosen Dan juga meminta pendapat kepada dosen Sehingga kami dapat membuat diri kami menjadi lebih baik Banyak-banyak banget Kayak gimana ya Cara kita ngelola obat Bikin obat Terus meracik-meracik Kayak campur-campur Kimia-kimia itu asik Yang unik Kalau di jurusan ini uniknya nih ya Kalau misalnya kita ngelihat di keseluruhan untuk UNA ya Maksudnya universitas kita Uniknya dari jurusan dan fakultas ini adalah Dosennya umurnya relatif masih muda semua Jadi masih kayak masih bisa kita jangkau dengan abang Atau bisa kita panggil gitu Jadi lebih gampang lah untuk nyatuin chemistry gitu Ya fokusnya dari fokusnya aja Udah tentang human body Terus abis itu banyak prakteknya Banyak di lab gitu Kayaknya yang unik sih Peralat itu kan lebih ke caring ya Lebih ke peduli Karena di jurusan akutansi ini Kita bisa tahu tuh perutnya perusahaan itu kayak gimana Kita bisa tahu seluk-beluknya gitu Perusahaan ini bagus gak sih sebenarnya sehat gak sih Yang unik di jurusan bahasa Inggris itu Disitu ada banyak hal yang bisa kita pelajari Kita belajar bukan hanya sekedar bahasa saja ya Tapi itu kita belajar ada linguistik ada pragmatik Dan ada banyak hal maksudnya yang disitu kita belajar Bagaimana supaya kita dilatih otak kita bisa berpikir lebih kritis lagi Dan dosen-dosen disitu juga mereka luar biasa Ada mereka mengejarkan leadership, discipleship, dan lain-lain Yang unik ya Yang unik itu kayaknya adalah jurusan kami Satu-satunya jurusan yang hampir semuanya laki-laki Dan mata kuliahnya, mata kuliah yang ada di jurusan orang lain juga Tapi mata kuliah mereka gak bakal ada di kami Yang aku tahu adalah ilmu kita selalu berubah tiap tahun Kalau misalnya fakultas lain mungkin dari tahun-tahun 90-an masih kita belajarin sampai sekarang Tapi kalau misalnya IT, tiap tahunnya pasti ada perpindahan materi Atau pembaharuan yang lainnya lagi Jadi kita harus update terus tiap tahun ya Bicara soal suka ya Kalau soal suka di fakultas ini sih Karena mayoritas kami gak hanya satu suku Banyak suku yang lain Jadi lebih banyak punya teman sih Dan juga sukanya itu kita biasanya cross pengalaman gitu Dan juga kita punya pelayanan kan ke tempat-tempat yang luas gitu Kayak waktu itu kami ke Kupang Waktu juga kami ke Sumatera Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang fakultas izinkan kami untuk terjun ke sana Dan sampai sekarang kalau tanya soal pengalaman Ya puji Tuhan sudah banyak oleh kanan fakultas itu sendiri Nah kalau soal duga nih Karena kami laki-laki Jadi teman perempuannya sedikit Jadi kalau mau cari teman perempuan paling harus dari luar Jadi agak susah gitu ya Untuk punya teman lawan jenis Tapi gak masalah sih Itu gak jadi kendala Karena kami kan mau melahirin Untuk cari pasangan duluan Sukanya adalah Lebih ke unik kali ya Kalau misalnya kita ngerjain project atau tugas Kalau kita kan lebih banyak ngerjain project Jadi saat project itu jadi Dan kita ngeliat sendiri hasilnya secara langsung Itu kayak Aduh seneng banget Kayak Gerti gak sih Kalau misalnya kita misalnya web Terus web itu kita jadikan selesai Dan hasilnya tuh kelihatan langsung Kalau misalnya kita bikin paper atau apa Iya selesai aja jadi Kalau project kita langsung kayak Ada hasilnya Kalau dukanya Tidak lain dan tidak bukan adalah error Itu susah banget mencarinya Seperti mencari jodoh saudara Suka dari jurusan yang diambil Pada saat field trip sih Disitu mahasiswa ya Dan dosen-dosennya tuh Sangat friendly dan kayak Apa Kebersamaan itu terbangun banget Maksudnya dapat banget gitu Erat Duka dari jurusan yang diambil Jujur-jujur aja ya Sebenarnya Aku tuh Dulunya Enggak terlalu ini Bahasa Inggris Makanya dukanya saat kuliah ini Kayak harus Lebih gitu Harus ada effort lebih Supaya bisa ngerti Bahasa Inggris Pada saat Kami field trip Disitu Gue dan teman-teman Juga bersama kakak tingkat Dan adik-adik tingkat Kami bisa saling berkenalan Saling mengetahui satu sama lain Di luar kuliah Dan disitu juga kami dapat Relax dan bersenang-senang Kalau momen yang kurang menyenangkan Mungkin menurut gue Pada saat Gue dan teman-teman sekelas Mungkin membuat ribut di kelas Dan membuat beberapa dosen Tidak nyaman Sehingga dosen itu Ya terpaksa meninggalkan kelas Karena kami membuat Suasana yang tidak nyaman Terus sukanya sih Ya Seru-seru sama teman-teman Jadi kayak Sebenarnya susah-susahnya itu Ternyata bisa jadi suka juga Kayak Kalau nanti Kalau kayak ngelawat pasien Kan kayak Kalau pasiennya sembuh kan Kita lebih ke Sama pasien juga Kayak tiap hari Semua kayak Dan keluarganya senang Kami juga kayak Ya senang gitu Akhirnya bisa kayak Bisa nyampe buat ya sembuh Gitu Kalau dukanya apa nih? Duka di fakultas perawat Ini kayak Sebenarnya udah pada tau sih Kayaknya sumah juga Pasti banyak banget tugasnya Sama lebih sibuk sih Kalau di Una ini Kayaknya kalau jurusan paling sibuk Kayaknya sih perawat Soalnya ada prakteknya juga Ada praktek lab Terus tugas-tugasnya Nulis-nulis gitu-gitu Serunya itu Kayak Kita bisa nonton Ada pelajaran yang Dimana kita harus nonton Nonton bahasa Inggris Eh Nonton yang berbahasa Inggris Terus Berinteraksi sama bule juga Misalnya ada seminar Atau webinar gitu Berinteraksi sama bule-bule Kalau sukanya Sukanya itu apa Untuk Nugas bareng sih Nugas untuk Ngoding bareng Itu kayak asik banget Karena Kalau kita Ada di lab ya Di lab kadang kita Waktu itu Kita di lab tuh Untuk disuruh ngoding Dan kalau misalnya Ada satu yang Salah Tapi tiba-tiba Nanti kita bisa Solve masalahnya Itu kayak Keren banget gitu Rasanya tuh Kalau dukanya Kayak Waktu itu Pernah Sekali Atau dua kali gitu Pernah Ada Tugas Dan Untuk apa Untuk Presentasi gitu Atau apa Gue juga lupa Tapi pokoknya waktu itu Gue ngerjain tugas itu Dan Gak dikasih nilai lah Karena gak dikasih Gak ngerjain tugas Itu Pernah waktu itu Udah Semester satu Semester dua gitu Gue ngerjain tugas Jadi Menurut gue Ya begitulah Karena ngerjain tugas Sukanya Di jurusan ini Kita tuh Belajar Gimana Supaya Melangati Perusahaan gitu Dan juga Diajarkan Gimana cara memimpin Nah itu sih Lebihnya yang aku suka Dukanya Mungkin karena dulu Memang SMA Gak pernah belajar gitu ya Gak pernah tahu Tentang akutansi itu kayak gimana Ekonomi itu kayak gimana Jadi Belajar hal yang baru Yang bener-bener aku gak tahu Gitu Jadi Belajarnya harus ekstra Karena memang gak ada gambaran Sukanya itu Karena Kelab tiap hari Jadi bereksperimen terus kan Dukanya Ya gitu Kalau misalnya ada salah Terus misalnya harus mulang Itu bikin pusing Karena harus mulai dari awal Senangnya sih Ya senang Belajar tentang tubuh manusia Karena kan emang Punya tubuh juga kan Jadi kayak Wah ternyata Mata Mataku gini Karena gini gitu Kulit aku Kalau luka Sembunya itu Prosesnya kayak gini Jadi lebih kayak Bisa relate Dan Externalnya Senang aja gitu Belajar tentang tubuh manusia Dukanya itu Banyak Nguras waktu sih Aku liatnya Compared to Other Fakulties Nursing itu Banyak Lebih banyak tugas Atau kadang aku liatnya SKSnya sama Cuman jadwal kami Lebih padat Dosen favorit nih Memdebora Siman Juntak Alasannya tuh karena Dia bagus aja gitu Emang dia orangnya Perfeksionis Dan Apalagi Saat dia bicara Menggunakan bahasa Inggris Punctuationnya Apa segala macemnya tuh Mantap Dosen favorit gue Adalah Sir Andrew Karena Gak tau ya Kalau menurut gue Belajar dari Sir Andrew tuh Enak banget Karena Selain Sir Andrew itu Detail dan perfect gitu kan Jadi Untuk mengambil ilmu dari dia pun Lebih mudah juga Kalau menurut gue Dan Gak terlalu yang strict banget Gak yang Santai banget Jadi Pas lah Jadi untuk ngajar Jadi gampang banget Ambil ilmunya Banyak sih Semua dosen tuh favorit Kira-kira siapa nih Yang bisa disebutin namanya Dosen pemimpin aja lah ya Bisa aja Oke Dosen favorit sih Aku Kemarin Waktu itu Pas tingkat 1 Seneng banget sih Sama Mem Nunu Karena Dia ngajar Anatomi Fisiologi Terus Dia ngajarnya itu Seolah-olah emang udah Di luar kepala Jadi gak perlu liat lagi Dia langsung Explain-nya Flowey banget Jadi enak aja gitu Dengar dosen yang Passionate Pas ngajar Dosen favorit Sekarang dosennya Lagi gak disini sih Lagi gak aktif Namanya Sergeiri Takaria Beliau Waktu itu Mengajar saya Sampai tingkat 2 Kalau ditanya Kenapa favorit Adalah Karena Kita pernah Banyak Bercerita Baik pengalaman Pribadi Mumpul pengalaman Secara umum Yang Saya rasa Beliau boleh Kasih pengalaman Yang bagus gitu Jadi Impactnya Bener-bener Gue rasain Dan Semua Advice yang dia kasih Itu tuh bener-bener Membangun Dan pas Gue praktekin Puji Tuhan Itu tuh bener-bener Sesuai dengan Apa yang gue mau Jadi Kalau dosen favorit Dia Oleh karena Bukan hanya karena Mengajarnya bagus Tapi juga karena Dia dekat dengan mahasiswa Dosen favoritnya Se-Richard Simbolon Karena kebetulan Pas mata kuliah beliau Ternyata disitu Aku nemuin Oh ternyata aku suka Sama mata kuliah ini Akhirnya aku mulai mencintai Jurusan akutansi Karena Mata kuliah yang dibayawakan Oleh beliau gitu Dosen favorit Sejauh ini Se-Richard Kalian Karena Kalau se-Richard Enak aja gitu Aku diajarnya Lebih kesannya Kayak seorang Bapak yang ngajarin Anaknya ketimbang Kayak dosen Yang ngajarin Mahasiswanya Karena Kalau ser tuh Kita gak ngerti Ser sabar Ngejelasin ulang Terus kayak Gak terlalu tegang Terus Kalaupun kita gak bisa Gak dimarahin Tapi Kita tetap dapat materinya Walaupun santai Oke Dosen favorit gue Adalah Ser Andrew Pakpahan Kenapa? Karena Motivasi diri gue Untuk selalu jadi Yang terbaik Dan juga Jangan pernah puas Dengan apa yang Kita capai sekarang Ada sih Listening Suka listening Karena Biar Kalau listening itu kan Kita dengar Nah Kita dengar Kita bisa cerna Terus kita bisa Belajar lagi Yang paling seru Ya Kalau sejauh ini Matkolnya Ser Andrew juga Web Karena itu kan Apa Pemerograman web Jadi kita disuruh Buat web gitu kan Jadi Bener-bener Harus cari sana sini Harus belajar Dari mana Dari mana Agar bisa jadi webnya itu Menantang banget sih Kalau gue Drama Matkol favorit itu Kalau ternyata susah sih Tapi kalau tanya Yang paling favorit Mungkin ya Matkol Musik dan Dirijen Mungkin ya Tentang musik Kita biar aja Karena Dari setiap Malku yang kami belajari Itu tuh yang Gak paling memuras Otak gitu ya Dan juga paling Bisa dibawa santai Pas belajar Jadi gak terlalu susah Gak terlalu ringan Tapi tetap Berbenefit gitu Sebenernya banyak Yang menarik di IT Bisa jadi favorit juga ya Tapi aku bakal bilang Algoritma Pemrograman satu Karena itu Pertama kali Ngerasain programming C++ Dan itu ngerasain Pertama kali Ini hasil pemrograman gue Pertama banget Jadi Aku suka Mata kuliah favorit saya Itu adalah Introduction to business Sama management Disitu kita belajar Gimana melihat perusahaan Dan juga Merancang perusahaan Dari awal Dari planning Strategi Sampai ke Kita organizing Perusahaan tersebut Oke Mat kuliah favorit gue Kebetulan Pemrograman web satu Dan web dua Dan kebetulan juga Diajar oleh Sir Andrew Pakpahan Mata kuliah favorit Apa ya Yang gak banyak mikir Tapi Apa ya Media dan promosi sains Sudah yang lagi diambil Soalnya Atasnya Motivasi aku Kebetulan sekarang ini Aku kan masih semester lima Dan Cita-citaku Kalau diizinkan Tuhan juga Aku mau ambil kuliah Tiga setengah tahun Jadi Harus bisa ngejar target Selesaian sekarang Oke Tentunya Motivasi gue itu Untuk meningkatkan beban orang tua Dan juga Agar ke depannya Gue lebih gampang Dalam mencari pekerjaan Pengen cepat-cepat selesai inskripsi Karena Mama Rindu banget Secepat mungkin Anaknya tamat Dan rindu anaknya Pake jas untuk Melayangnya potensi mat Kalau gue pribadi Gue pengen Nelesai inskripsi Untuk Waktu sekarang ini Biar Bisa lulus Tiga setengah Tiga setengah tahun Biar Bisa Merasakan dunia luar Asik dunia luar Motivasi sih Enggak sih Lebih kayak Kok cara ngerjainnya sih Gimana ya Buat timeline Jadi kayak Bulan ini Bulan ini apa Bulan depan harus kejar apa Jadi kayak Harus ada patokan Biar Buat kamu kayak Ngerjain itu Motivasi untuk cepat lulus Dari sini Terus Apa Biar cepat Bisa kerja sih Biar cepat kerja Motivasinya mungkin Karena penasaran ya Gimana sih Memeliti perusahaan ini Tuh kayak gimana Kepo dulu pertama sama Apa kasusnya mau kita teliti Terus juga Kedua Karena Pengen cepat amat sih Sebenernya Motivasi untuk Menelesaikan skripsi Pengen merasakan Gimana sih rasanya hidup Di luar mahasiswa gitu Jadi mikirnya mau Mau cepat Biar bisa tamat Tamat Teman-teman dari fakultas lain Beres semuanya Terus kerja Semuanya kerja bareng gitu Itu tadi aku mikirnya Apa ya Tadi sempet ngobrol Terus bilangnya Stetoskop Cuman Kita juga gak bawa stetoskop Kemana-mana gitu Sebenernya yang diperlukan itu Jam Cuman aku gak pake jam Jam tangan Karena pas ngitung Heart rate Itu kan Semenit-semenit gitu Jadi harus tau gitu Benda yang wajib Dibawa Kalo buat aku pribadi Yang aku juga udah pake Beberapa kali adalah Kacamata Kacamata Karena kita kan bakal Sering banget Liat layar Gak cuman dari HP Dari laptop juga Apalagi kalo misalnya Udah project Terus ngajarin sampe Subuh segala macem Biar matanya gak rusak Sering-sering pake kacamata Di jurusan aku ini Kayaknya yang diwajibin Cuman kamu sih Karena Buat kayak Translate-translate Terus Kan gak boleh Pake google kan Jadi ya Harus pake kamus Oke Benda yang harus ada Di jurusan TI itu Tentunya Mahasiswa itu Mahasiswa TI Harus mempunyai laptop Menurut saya Kalo dulu sih Kamus ya Maksudnya itu tuh Salah satu pegangan gitu Kalo sekarang sih Karena Era yang serba digital Saya rasa laptop Karena semuanya ada Di dalam laptop Farmakopek Itu kitabnya farmasi Oh jadi ada kitab khususnya Iya beneran Kalo di zaman sekarang Apalagi COVID ini Pastinya laptop sih Karena di laptop kan Udah semuanya tuh Udah kita perlu menghitung Di Excel ada di laptop Terus juga Kalkulator ada di laptop Gitu sih Pernama tuh Biasanya megang stratoskop sih Kayak mau TTV gitu kan Oh cek Pertama kali lagi Itu kan cek itu dulu Kalo di Khususnya di fakultas Gue ya Fakultas IT Kalo menurut gue Benda yang harus banget Adalah laptop Karena Karena dipakai terus Untuk wedding dan lain-lain Tips agar belajar Jadi menyenangkan itu Ya tentunya Kita harus mempunyai niat Dari diri kita sendiri Dan juga Kalo kita juga Mempunyai teman-teman Yang dapat Membangkitkan Semangat belajar kita Itu sangat baik Dan juga Kita juga harus mempunyai Lingkungan yang belajar Yang nyaman Agar kita selalu terpacu Agar kita fokus Dan kita tidak gampang Terdistraksi Kalo aku sih Biar belajar jadi menyampang Sesuai mood ya Kalo misalnya mood Yang lagi pengen belajar Disitu harus langsung belajar Karena Kalo misalnya nanti Udah gak mood Jadi males Terus ditambah Dengar-dengarin lagu Yang Sesuai dengan gender Yang kita suka Tipsnya itu Bawa have fun aja sih Oke Tips buat belajar Jadi menyenangkan Kalo aku Tiap kali kita Ngerjain project Bikin projectnya Berdasarkan hal yang kita suka Misalnya Aku suka K-pop Terus ada project Ngerjain website Atau aplikasi Aku bakal bikin aplikasi itu Tentang K-pop itu Jadi Aku bakal seneng Tiap kali ngerjainnya Harus kepo sih Sama pelajarannya Harus pengen tau Ini gimana sih Itu gimana sih Aku pengen tau Terus Bisa juga Belajar sama Temen-temen Bareng temen-temen Karena Gatau Aku pribadi sih Lebih masuk Pelajarannya Kalo misalnya Ada yang explain Atau aku explain ke orang Karena itu Di Kayak kata-katanya Diubah dalam Kata-kata kita sendiri kan Jadi lebih ngerti Gitu loh Kalo temen yang Ngejelasin Atau kita ngejelasin ke temen Jadi lebih dapet Daripada kata-kata dari buku Bahasa-bahasa buku gitu Dari dosen Kadang susah Karena terlalu baku gitu Kalo dari gua Tips agar belajar Belajar itu jadi menyenangkan Adalah Cari temen Untuk bisa belajar bareng Karena Bisa saling support Kalo sendiri kan kayak Boring banget gitu Terus kayak Gak gimana gitu kan Kalo Mau lawan jenis Mau sesama jenis Yang penting Kerjainnya gak sendiri gitu Biar ada Ada fun-funnya juga Biar menyenangkan Sebenernya sih Lebih push ke diri sendiri ya Jadi kayak Oh gua harus ini Sama kayak tadi Buat ngerjain jurnal Ya buat aja Apa kayak Note-note gitu Kayak Malam ini kerjain apa Besok apa Sama jangan Apa ya Kalo Bisa ngindarin Ini nih Temen-temen yang Yang ngajak main tuh Biasanya kan Kalo Ayo Push bareng ya Nanti dulu Kayak harus ditunda Jadi kayak harus ada Tetep harus prioritasiin Apa yang harus diprioritasiin gitu Gak hanya satu Boleh ya Boleh lah Jadi Selama 4 tahun di kampus Kayaknya Karena kampus sendiri ya Kasih tips kita Yang pertama Mungkin Untuk pelajar menyenangkan Itu cari teman Teman sharing Karena kalo gak ada teman kita Gak ada motivasi belajar Gak ada tempat untuk cerita Gimana Pelajaran kita Itu yang pertama Jadi teman Mungkin yang Dan yang kedua Kalo Kalian Atau gue sendiri Gak Kasih hati penuh Untuk mata kuliah itu Jelas gak bakal senang Untuk pelajar itu Tapi kalo udah kasih hati Udah kasih Pikiran fokus Pelajaran itu Jelas kita akan suka Dan pasti kapanpun Disuruh Kita akan pelajar itu semua Tips agar Belajarnya Jadi menyenangkan Tentukan Luangkan waktu Yang tepat Terserah Kalo memang Kalian tuh Orangnya suka menyen diri Yaudah Cari tempat yang tenang Lalu Kalo ada tugas Apa-apa Langsung dikerjakan Jangan ditunda-tunda